Negara anggota ASEAN sepakat untuk menyetujui roadmap atau peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste ke dalam organisasi regional tersebut. Persetujuan itu ditegaskan dalam pernyataan bersama para pemimpin ASEAN pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Menyusul keputusan untuk menerima secara prinsip Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, kami mengadopsi peta jalan untuk keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, demikian bunyi pernyataan tersebut. Kami menegaskan kembali dukungan bagi Timor Leste untuk mencapai tonggak sejarah melalui penyediaan bantuan pembangunan kapasitas dan dukungan lain yang diperlukan dan relevan untuk keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, tambah pernyataan itu. Timor Leste secara resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN pada 2011, tetapi baru disetujui pada KTT di Penompen, Kamboja pada November tahun lalu. Setelah disetujui, ASEAN mulai menyusun peta jalan yang harus dipenuhi Timor Leste untuk mendapatkan status partisipasi penuh, termasuk kewajiban untuk memenuhi perjanjian atau traktat yang ada dalam tiga pilar ASEAN, yakni politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara itu, Timor Leste, yang pertama kali hadir dalam KTT ASEAN, menyatakan siap memenuhi kewajiban agar bisa menjadi anggota ASEAN secara penuh. Perdana Menteri Taur Matan Ruwak, pada Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, mengatakan bahwa Timor Leste sudah melakukan berbagai upaya, termasuk memperluas bandara Nicola Lobato di ibu kota Dili, dan menjamin adanya komunikasi yang aman melalui kabel optik bawah laut. Terima kasih telah menonton!